Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Petugas kakak berika Salam KB Berencana itu keren Teman-teman semuanya Dan terutama kader-kader KB Di seluruh Gunung Gidul Dan terlebih Kader-kader KB Di Kecamatan Semangu Hari ini saya bersama Pak Sujadyono Senior saya Beliau itu koordinator PKB Kecamatan Semangu Dan sudah Kondang kemana-mana Terutama dengan ikon kampung KB Jadi kalau Anda mendengar Pasti identik dengan Pak Sujadyono Karena beliau lah yang menyepuh Menyentuh Bisa menjadi sekarang semakin Semakin dikenal Semakin maju Setelah Apa Disentuh dengan program Kampung KB Oleh Pak Jady dan Teman-temannya Oke Pak Jady Pak Jady jadi PLKB Sejak tahun berapa Kalau saya boleh tahu Dulu pertama diangkat menjadi PLKB Menjadi PKB Saya diangkat Masuk di Penyelus PKB Kalau dulu PLKB Tahun 1987 Wuh Sudah berapa tahun jadi ini Ya tinggal hitung saja Waduh Sudah 30 tahun lebih ya 30 Lebih 33 tahun Kalau tidak salah Eh 33 tahun Lebih Lebih ya Lebih Ya betul 33 tahun 23 tahun Loh aduh udah lama sekali Lebih Ya ya 32 11 bulan Ya 33 Ya Dulu masih PLKB Sekarang akhirnya menjadi PKB Begitu ya Nah terus begini Pak Jady Pak Jady kan Apa Kok saya Walaupun saya juga Kesini belum Sudah Belum lama ya Tapi saya sudah sering Pak Jady sering Bidah-bidah Dari satu Kecamatan Kecamatan lain Barangnya karena mungkin karena Ini punya Apa ya The golden hand Bisa sentuh jadi Mas Begitu Setiap program di Ampoli Pak Jady Jadi bagus Saya ingin tahu Pak Jady Sudah berapa kecamatan Yang Pak Jady lewati Selama 32 tahun lebih ini Berapa kecamatan sudah Pak Jady singgahi Untuk Dibina Sudah 6 kecamatan Oh 6 kecamatan Wah ya Cukup Cukup banyak juga ya 7 kecamatan Sangat Sangat Banyak berarti Masih 1 kecamatan Sampai hari ini Ya yang jelas Tugas dari Satu ke dua Ke Kecamatan yang lainnya Adalah Amanah dari Pimpin Ada kesan Sudah Pak Jady Kecamatan yang mana Yang mungkin Pasti Kecamatan mana Yang mungkin Yang paling memberikan Kesan Tidak hilang Sampai selanjutnya Adalah Pertama kali saya Menjadi Di PRKB Di Kecamatan Di Kecamatan Semen Oh Semen Wah Halo Kantor-kantor Semen Barangkali masih ingat Dengan tampangnya Pak Jady Yang kelihatan Masih tetap Semangat Masih tetap mudah Setelah Semen Setelah Semen mana lagi Setelah Semen Di Semangat Pelayan Pelayan Dan terakhir sekarang Sekarang di Semangat Kalau Semangat Pasti Masih Ya mungkin Sudah Ada yang Tapi mudah-mudahan Iya Betul-betul Di Semangat ini Pak Jady Mengampu Berapa Desa Pak Jady Dua desa Dua desa Semen Dengan mana Dada Payo Sama Semangat Dada Payo Sama Semangat Halo Kadir-kadir Dada Payo Dada Payo Semangat 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 ya Semangat Semangat Putri-putri Atau ada yang Cowok Kadirnya Enggak Semangat Cantik Cantik Baru Satu kali Di Wonosari Sama Di Supply Jadi Memang Ini Kader-kader Semen Sangat Berkesan Bagi Pak Jadi Karena Beliau Pertama Kali Ditugaskan Di Kesempatan Semen Semuanya Memberikan Kesan Cuma Karena Pengalaman Pertama Ya Kalau Saya Disuruh Untuk Menjawab Yang Paling Berkesan Itu Semen Ada Ada Bisanya Kenapa Yang Berarti Selisih Waktu Ini Akan Membedakan Kesan Terus Begini Pak Jadi Ada Pengalaman Yang Paling Indah Atau Suka Duh Banyak Yang Paling Tidak Enak Dan Yang Paling Enak Bikitu Ketika Kemana Dan Dimana Jadi Pengalaman Tadi Kesan Yang Paling Luar Biasa Ada Di Semin Kenapa Kenapa Itu Karena Pada Saat Itu Kami Akan Mempersiapkan Pas Yandu Pas Yandu Pada Saat Itu Kan Identiknya Bersamaan Dengan Pelayanan KB Betul Jadi Tidak Pelayanan KB Ayu Dibisa Jontek Bisa Dan Bagaimana Saya KIE Dulu Dengan Kader Saya Dibantu Kader Saya Begitu Sampai Dikerasi Tapi Kader Saya Mengatakan Bahwa Pak Ini Tetapi Maaf Dulu Itu Pernah KB Tapi Kemudian Mengalami Kegagalan Dan Agak Kurang Enak Dengan Orang Tuanya Tapi Kemudian Saya Mencoba Mari Kita Coba Tidak Apa Kita Niat Kita Baik Tapi Setelah Nyampe Disana Apa Yang Terjadi Itu Yang Terjadi Adalah Dengan Ketidak Cocokan Orang Tuanya Jadi Begini Puan Puan Pak Itu Bilarnya Kader Saya Siapa Itu Kader Sama Petugas KB Harap Apa Orang Saya Pernah Ganggu Anakku Anakku Kemudian KB Ayudi Ngantik Goro Goro KB Ngantik Ragat Ngantik Sapi Tak Dal Itu Dia Pegang Benduk Karena Posisi Bersamaan Dengan Panen Ketela Oh Iya 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 Orang Ganggu Anakku Bukan Bila Gitu Lha Terus Dia Menangis 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 Sampai Gini Sampai Si Orang Tuanya Itu Apa Ya Emosi Betul Betul Terus Saya Menurut Anu Saya Gini Saya Masih Ingat Dengan Orang Tua Saya Untuk Bekerja Di Lapangan Itu Liga Rikunya Seperti Ini Dan Saya Langsung Ingat Jadi Apa Kamu Harus Sabah Jangan Emosi Kamu Jangan Cepat Emosi Dan Kamu Mencoba Berupaya Untuk Memberikan Yang Terbaik Walaupun Belum Ketemu Baik Tetapi Ada Perlindungan Yang Ketemu Dia Itu Menjawab Saya Belum Menjawab Dia Begitu Ngomong Jangan Tidak Petukas Tapi Langsung Dua Dua Pake Benduh Benduh Dipukul Pukul Mejanya Itu Terus Si Anak Itu Mau Ngasih Wedah Minum Pake Ngasih Teh Tidak Boleh Goro 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 Anak Meluk Tapi Sapi Skelong Fiji Akhirnya Dia Kehabisan Apa Obrolannya Kemudian Saya Baru Masuk Tapi Posisi Kader saya Sudah Menangis Terus Terus Saya Masuk Pak D Menjauh Nek Ijen Kula Keparang Matur Kula Kepengen Nganu Memberikan Keterangan Kalian Dengan Pak D Nganjikahkan Boleh Saya Terus Pak D Anu Rumien Putrani Terjadi Seperti Itu Pak D Laporan Bo 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 Laporan Teng Sinten Pertama Pak D Menahami Teng 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 Kaitan Termasuk Kalian KB Pak D Kedah Laporan Kalau Pak D Laporan Mange Teng Ayuman Pak D Jadi Persoalannya Apa Mange Ayuman Yang Membedakan Ayuman Mange Teng 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 Pun Jadi Misalnya Teng Nopo Kemawan Sakit Dipun Bantu Biayanya Kalian Pemerintah Neng Kedah Laporan Laporan Pak D Terus Yang Kedua Anu Gini Gini Itu Dia Terus Lambat Tahun Bisa Menerima Menerima Nah Neng Buatkan Laporan Pak D Lampok Nantas Biayanya Pun Telah Katah Gerah Pun Pak D Pundi Ngesin Teng Mang Ruk Ton Nah Ngesin Yuen Sewo Keput Ngesin Gudai Sinten Sinten Menang Sinten Mener Ngesin Penting Niki Kan Gia Pengalaman Maka Pak D Nek hukumnya Pak D, menikah laporan Jangan tawar Pak D, maka dutupun tadi tadi kita dampingi Uang menikah, lalu ada tugas pula, kewajiban pula Pak D Nah setelah itu, biar bisa menerima Yang tadinya benda-benda main di meja itu Dia merubuh dirumah Kan putunya, kan gae wedang Terus aku kesempatan kalau saya kader ini Ini pengalaman Pak Jati sangat luar biasa Suka dukanya dia ketika berhadapan langsung dengan masyarakat Berhadapan dengan benda coba Dua kali Tetapi ini pada saat saya peradabatan di latihan di Bantul Di Bantul itu, saya kalau nungun Suaminya itu langsung turun dari Jadi, anu dia kan manjat kelapa gitu Dia ga pake baju hitam juga Hitam menek Lama keriting gitu loh Saya, selanjutnya 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 Tidaknya turunnya Suka Pohon itu Masa kenapa? Pasal Nggak paret juga Nek kuih malah sedak waku Ya aku karusi Coba Ini apa Betul saya Anu Mempengaruhi bodoh keluarga NKB Anak pelopi-pelopi ini Orang masalah Ini ku Pun dijaga Karena Anu Adiku Dari Tentara yang Jakarta Salih meninggal Tapi Alkambilanya Semuanya itu Nganu Ujungnya Luar biasa Apa Yang kami masuk Yang kami harapkan Dudul malah kena Pohon setelah itu Tapi Memang kuncinya Saya harus sabar Saya harus Memberikan satu jawaban Engkau langsung Di Sonoko Karola Yang penting saya Kudu arusnya Arus pendek Setelah itu Anehnya Yang Gakung itu Mentang-mentang Orang Lampu anakku Piro-piro itu Orang yang Ngerak-ngerak Orang yang Ngekolah Adiku jadi Tentara yang Jakarta Yang bilang itu Yang Yang Deren sakit Nabi Belotak Nambung Pulau materniku Sakit Banget dosan Setelah Kuih Yang Menurutku Aku Neng Danan Pak Bukan Aku Sesuk Kurat Aku Yang Aku Yang Makam Kami Di Kek Itu Ya Itu salah satu kesan yang Kenapa Pak Jadi Ada ya semua berkesan Tetapi Semen Sedikit ada Lebihnya Salah satunya yang kami Teritakan Tapi untuk yang lainnya juga Oke begini Pak itu sangat-sangat Sangat berkesan Pak itu Sebuah pengalaman sebuah cerita yang bisa Bisa diingat sepanjang masa Sangat berkesan sekali terkadang ketugasan Pak Jati Terima kasih